Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Wasyukurillah Wala haula wala kuatailahabilah Terima kasih untuk saudaraku semuanya Dimanapun pandangan berada Yang selalu dirahmati oleh Allah SWT Semoga saudaraku semuanya Baik yang berada di Sabang sampai Merauke Di tanah air kita tercinta Indonesia ini Dan yang berada di luar negeri Maupun yang berada di seluruh penjuru dunia pun Kami doakan agar saudaraku semuanya Selalu tercurahkan Limpahan rahmat kasih sayangnya Allah SWT Selalu dalam merindu dan pelindungan Allah SWT Dan semoga saudaraku semuanya sekeluarga Selalu diberikan rizki yang lancar Rizki yang halal barokah Lempar ruang dunia akhirat Alhamdulillah kita bertemu kembali Senang rasanya kita bisa hadir Untuk bertemu saudaraku semuanya Terima kasih untuk saudaraku semuanya Anda sudah selalu men-support channel youtube kami Sudah setia untuk menonton video-video dari kami Pada topik kali ini kita akan membahas tentang Fitnah dajjal di akhir zaman ini Seperti biasanya Nanti kita akan lakukan proses mediumisasi Akan kita tanyakan tentang soal tersebut Untuk mempersingkat waktunya saudaraku Mohon doanya agar dalam mediumisasi ini diberikan kelancaran Tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti Sudah siapa? Kami lakukan dahulu proses mediumisasinya Bismillahirrohmanirrohim Dengan izin guru kami Tolong dibersihkan tubuhnya mediator di depan saya ini Dari segala macam jin setan, suluman, iblis Beserta energi buruk dan energi negatifnya Saya minta agar seluruhnya dikeluarkan dari tubuhnya mediator Dari ujung kaki sampai ujung kepala Yang seluruhnya keluar Allah Dibentengi dan dilindungi Diberikan benteng yang berlapis-lapis Yang tidak bisa ditembus oleh jin setan, suluman, iblis Yang bukan saya maksud Atau dibentengi dari segala macam penyusup Jika ada penyusup Atau apapun yang mengaku-ngaku otomatis Langsung terpental, terlempar, terbakar Allah Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Malaikat Dengan izin guru kami beliau sang yang nurcayani nirwana Tolong didatangkan goib muslim Yang bisa menceritakan tentang fitnah dajjal di akhir zaman ini Dengan izin guru kami sang yang nurcayani nirwana Tolong dihadirkan Assalamualaikum Malaikat Assalamualaikum Malaikat Assalamualaikum Malaikat Assalamualaikum Malaikat Assalamualaikum Malaikat Masuk dalam tubuhnya mediator Dumpan saya ini Allah Kuasai penuh tubuhnya mediator Kuasai penuh desanya Sinkron dengan tubuhnya mediator Allah Dengan izin guru kami sang yang nurcayani nirwana Kita suaranya terbuka Bisa paham bahasa manusia Bahasa kami Bahasa Indonesia dengan jelas Dengan tegas Dengan lantang Yang keras suaranya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Saya protek dahulu mbak ya Ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Dengan izin guru kami sang yang nurcayani nirwana Jika yang masuk dalam tubuhnya mediator ini penyusup Atau apapun yang mengaku-ngaku yang bukan saya maksud Otomatis tubuhnya langsung terlempar dari tubuhnya mediator Allah Mohon maaf dari mana ini mbak Saya dari Pulau Jawa Ya dengan mbak siapa ini mohon maaf Mbak Gambir Mbak Gambir Oh iya Mbak Gambir ini sudah muslim ya Insya Allah Alhamdulillah Mohon maaf Kalau sudah muslim Menyanyakan Baca sahaja dahulu mbak ya Saya Password Stempel afal Allah Masuk Silahkan untuk baca dua kalimat sahaja Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah ini mohon maaf mbak ini Kami sudah mengganggu waktunya mbak Jadi kami menghadirkan mbak disini itu Kami mau tanya tentang fitnah dajal di akhir zaman ini Jadi kita Untuk bersiap-siap menyongsongnya itu kita harus bertindak bagaimana Nanti nanti yang sesuai yang anda ketahui Bisa anda jelaskan Bisa anda kasih Masukan atau saran-saran Yang nanti berguna buat kita semua Silahkan Ya semua yang akan saya sampaikan Ini sesuai atau menurut pemahaman saya Jika nanti Kalian Tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan Saya Minta maaf Karena semua ini tidak mewakili suatu kebenaran Iya mbak Silahkan mbak Yang sesuai yang anda ketahui Anggok Memang sangat penting sekali apa yang kalian tanyakan Saat ini Karena Ini sudah waktunya Manusia-manusia itu tahu Bahwa Alam ini sudah Banyak kerusakan disana sini Kemaksiatan Merajalela Itu memang semua karena Semua penyebabnya Karena Fitnah-fitnah yang disebarkan oleh Dajjal Jadi Bagi orang-orang yang imannya tipis Atau pengalaman-pengalamannya Kurang Dia sangat mudah sekali untuk dipengaruhinya Tapi semua itu Memang harus Terjadi pada mereka Karena mereka sendiri pun Tidak Menginginkan dirinya untuk Merubah Sifat atau perilakunya Di dalam suatu Kebaikan Jadi Ini Sudah Akhir zaman Banyak Kodoliman-kodoliman Atau kemaksiatan Atau bencana-bencana Yang sudah terjadi Saat ini Kini Sudah saatnya Kalian semua itu harus sadar Karena Itu semua Adalah Peringatan Peringatan Dari Allah Untuk kalian Supaya kalian itu Bisa Memutuskan Posisi kalian Masing-masing Mengikuti Jalur kiri Apa Jalur kanan Jadi Semua itu Harus Dikembalikan Pada Dirinya Masing-masing Jika Kalian ingin Selamat Iya Banyak-banyak Kalian itu Berbuat Kebaikan Jangan Bosan-bosannya Kalian itu Meskipun Resikonya Orang Kalau Mau berbuat Kebaikan itu Pasti ada Rintangannya Atau Ada yang Mengganggunya Itu Jangan Membuat Kalian Menyerah Lanjutkan Saja Perjuangan Kalian Karena Untuk Untuk Menjalankan Suatu Kebenaran Atau Kebaikan Itu Memang Membutuhkan Perjuangan Perjuangan Yang Gigih Atau Tidak Tidak Mengenal Lelah Dan Risiko-risiko Itu Pasti Ada Karena Itu Semua Dengan Wujud Untuk Supaya Kita Itu Tidak Meneruskan Apa Yang Kita Jalankan Jadi Semangatlah Kalian Semua Di Jalannya Allah Ya Itu Untuk Bekal-bekalnya Sendiri Yang Perlu Kita Bawa Apa Ini Untuk Menghadapi Fitnah Dajjal Di Beribadah Mengingat Allah Likir Allah Banyak-banyaklah Kalian Bersolawat Dan Bertaubatlah Hapus Segala Dosa-dosa Kalian Yang Pernah Kalian Lakukan Di Masa-masa Lalu Dosa Yang Kalian Lakukan Tanpa Kalian Sadari Maupun Tidak Kalian Sadari Lakukanlah Semua Itu Dengan Bertaubat Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya Kalian Kembali Pada Fitrahnya Atau Kembali Seperti Baru Lahir Kayak Anak Kecil Yang Belum Mempunyai Dosa Jadi Banyak-banyaklah Kalian Itu Beribadah Mengingat Allah Banyak Bertikir Solawat Dan Bertaubat Supaya Kalian Selamat Nanti Di Akhirat Di Dunia Ini Hanyalah Perjalanan Semata Yang Ada Batasannya Dan Kalian Semua Tidak Akan Tahu Kapan Kalian Akan Dikembalikan Itu Tidak Satupun Orang Yang Mengetahuinya Janganlah Sampai Kita Terlambat Jika Sudah Kembali Kita Belum Mempunyai Bekal Jadi Apa Apa Yang Saya Sampaikan Ini Hanyalah Untuk Mengingatkan Kalian Dan Mari Kita Bersama Sama Untuk Mendekatkan Diri Kita Sama Allah Banyak Banyak Bertaubat Setiap Hari Karena Selama Kita Itu Masih Diberikan Napas Atau Kehidupan Itu Tandanya Kita Masih Diberikan Kesempatan Untuk Membenai Diri Untuk Selalu Berjalan Dalam Suatu Yang Diridui Oleh Allah Janganlah Kalian Diciptakan Oleh Allah Di muka Bumi Ini Menjadi Perusak Oleh Alam Ini Karena Itu Semua Adalah Pengikut Pengikut Dajjal Laknat Allah Memang Semua Itu Sudah Dipasang Pasangkan Tinggal Kita Kita Memilih Di Posisi Yang Mana Kita Jika Ingin Ikut Dalam Ajaran Atau Pengikut Beliau Kanjeng Nabi Ikutilah Ajarannya Praktikan Apa Yang Diajarkan Itu Semua Bisa Kalian Lihat Dari Segi Sifat Sifat Kalian Sendiri Jika Ada Suatu Keburukan Itu Pertandanya Ada Dajjal Dalam Diri Kalian Dan Jika Ada Suatu Kebaikan Kebaikan Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain Itu Tandanya Kalian Sudah Mengikuti Ajaran Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Semua Harus Dikembalikan Pada Dirinya Masing-masing Semua Sudah Diberikan Bekal Sama Guru-guru Kalian Semua Pelajaran Pelajaran Mungkin Sudah Kalian Terima Itu Semua Hanyalah Tinggal Untuk Memraktekan Dan Mau Apa Tidak Kalian Untuk Menjalankan Jadi Jangan Diundur Undur Lagi Saat Ini Fitnah Dajjal Semakin Meluas Mereka Semua Juga Berjuang Untuk Menghasut Para Manusia Manusia Yang Imannya Tipis Kita Sebagai Manusia Yang Diciptakan Yang Sempurna Jangan Sampai Kita Kita Ini Kalah Sama Mereka Selalu Berjuang Dalam Kebaikan Marilah Saudara Saudaraku Jadilah Orang Orang Yang Bisa Dicontoh Oleh Anak Anak Kita Nanti Jangan Sampai Anak Anak Kita Jadi Generasi Generasi Penerus Yang Merusak Tatanan Tatanan Apa Ini Dunia Ini Karena Kita Itu Diciptakan Sempurna Oleh Allah Diberikan Akal Harus Kita Pakai Harus Bisa Kita Untuk Membedakan Mana Yang Benar Mana Yang Salah Itu Harus Kita Jalankan Jangan Hanya Kita Itu Mengaku Pengikut Kanjeng Nabi Tetapi Akhlak Budi Pekertinya Tidak Menunjukkan Apa Yang Diajarkan Beliau Sudahlah Tidak Tidak Usah Kalian Itu Ikut Ikutan Hanya Katanya Katanya Tapi Jika Kalian Itu Sudah Mempunyai Bekal Ilmu Tinggal Kalian Praktikan Karena Saat Ini Sudah Saatnya Untuk Diseleksi Sama Alam Ini Atau Allah Sendiri Karena Zamannya Sudah Zaman Akhir Mungkin Sudah Banyak Yang Saya Sampaikan Apalagi Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Ya Kami Rasa Sudah Cukup Tadi Sudah Banyak Sekali Yang Sudah Anda Sampaikan Jadi Pesan Pesan Yang Sudah Anda Sampaikan Termasuk Bekal Apa Yang Perlu Kita Bawa Sudah Anda Sampaikan Jadi Kalau Sekiranya Anda Mau Sampai Dahulu Silahkan Jadi Kami Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Jadi Mohon Maaf Sekiranya Tadi Mengganggu Waktu Anda Mengganggu Waktu Istirahat Anda Silahkan Kalau Mau Undur Dari Dahulu Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Bisa Dipetik Hikmahnya Dan Itu Semua Tidak Mewakili Suatu Kebenaran Karena Suatu Kebenaran Adalah Mutlak Milik Allah Tetapi Manusia Diberikan Akal Pasti Akan Bisa Membedakan Antara Kebenaran Dan Keburukan Tanamkan Terus Kebaikan Ibarat Apa Yang Saya Sampaikan Tanamkan Itu Suatu Saat Akan Berbuah Dan Apa Yang Kalian Tanamkan Suatu Keburukan Kalian Akan Tahu Diri Apa Yang Akan Kalian Petik Tidak Mungkin Buah Itu Akan Sesuai Yang Kalian Harapkan Tetapi Jika Kalian Menanamkan Kebaikan Pastilah Buah Yang Akan Kalian Dapat Akan Membanggakan Kalian Akan Menyenangkan Kalian Sendiri Karena Setiap Perbuatan Itu Semua Akan Kembali Pada Dirinya Masing-masing Meskipun Kalian Mendoakan Siapapun Semua Itu Akan Kembali Pada Dirinya Masing-masing Maka Itu Jika Kita Itu Diajarkan Untuk Menanam Suatu Kebaikan Tinggal Kita Sendiri Yang Memilih Apa Yang Harus Kita Tanam Karena Kita Akan Mendapatkan Suatu Buah Yang Harus Kita Terima Nanti Itu Sudah Sunatullah Tidak Akan Bisa Menghindar Kemana-mana Kalian Jadi Ini Perlu Diingat-ingat Saudaraku Dan Mungkin Ini Semua Sudah Cukup Dari Saya Saya Minta Maaf Yang Sebesar-besarnya Apabila Perkataan Saya Ada Kurang Lebihnya Saya Minta Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Sudah Alhamdulillah Proses Medium Assalamualaikum Sudah Selesai Dengan Lancar Saudaraku Jadi Banyak Sekali Yang Kita Ambil Dari Video Ini Banyak Nilai-nilai Positif Yang Bisa Kita Ambil Dari Video Ini Jadi Sesuai Tema Tadi Bekal-bekal Yang Perlu Kita Bawa Nanti Untuk Menghadapi Fitnah Dajjal Di Zaman Ini Yaitu Kita Sering-sering Untuk Bertawabat Ya Setiap Hari Setiap Malam Kita Perlu Bertawabat Banyak-banyak Kita Berhentikir Dalam Arti Hentikir Kepada Allah Hentikir Jadi Kuncinya Itu Bekal utama Yang Kita Bawa Itu Dikru Ini Yang Sesuai Pesan Dari Mbah Tadi Jadi Banyak Likir Banyak Bertawabat Banyak Perbaiki Diri Kita Masing-masing Jadi Jadi Itu Nanti Kunci Utama Bekal Kita Menghadapi Fitnah-fitnah Di Akhir Zaman Ini Jadi Video Ini Tidak Mewakili Suatu Kebenaran Saudaraku Jadi Kebenaran Mutlak Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Banyak Sudah Setia Menonton Video Dari Kami Cukup Sekian Dari Kami Kami Mau Undur Undur Diri Dahulu Jika Ada Salah Kata Atau Salah Pengucapan Kami Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Sekian Dari Kami Wabilahi Taufiq Walidaya Warindu Walinaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam